Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Natalia Melenia Dari jurusan Teknik Informatika Universitas Widiyatama, Bandung Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester Pada mata kuliah Sistem Operasi Di sini saya akan mempersentasikan materi pada modul pertumbuhan kedua Yaitu Pengelolaan Proses Ada pun subpokok pada materi pengelolaan proses Yaitu Yang pertama ada Komponen Sistem Operasi Yang kedua ada Struktur Sistem Operasi Yang ketiga ada Konsep Proses Yang keempat ada Keadaan Proses Yang kelima ada Proses Control Docs Yang keenam ada Penjadualan Proses Sistem Operasi memiliki tiga komponen utama Yaitu Kontrol Program Program Pemproses Dan Sistem Input Output Kontrol Program atau Program Pengendali Program ini berfungsi mengendalikan program pemproses Mengatur Storage dan Mengatur Data Tugas ini meliputi penempatan data Pencarian data, pengaturan instruksi Dan penjadualan setiap komponen komputer Contoh Job Control atau Pengendali Job Merupakan program yang mengendalikan job Melalui komunikasi antara program pengendali dan program pemproses Kemudian ada Supervisor Merupakan secara rutin Yang mengelola pemakaian CPU Storage dan Alat Input-Output Kemudian ada Program Pemproses Program Pemproses adalah program Atau kumpulan program Yang disediakan untuk mengelola instruksi-intruksi Yang diberikan pada komputer Contohnya seperti penerjemah bahasa Seperti compiler dan assembler Dan program-program pelayanan yang siap pakai Seperti editor dan sort Kemudian ada System Input-Output Sistem Input-Output merupakan secara rutin Yang menghubungkan program Dengan alat-alat luar Seperti printer dan plotter Struktur Sistem Operasi Struktur Sistem Operasi Merupakan struktur yang terdapat Sistem Operasi yang didasarkan Pada sebuah platform perangkat keras yang digunakannya Kemudian apa saja yang merupakan struktur sistem operasi Berikut merupakan struktur sistem operasi Yang pertama ada sistem monolitik Yang kedua ada sistem layer Yang ketiga ada virtual machine Dan yang terakhir ada client server Sistem operasi terdiri dari kumpulan prosedur Masing-masing dapat memanggil yang lainnya Apabila dibutuhkan Tidak ada konsep information Hidik Semua prosedur kelihatan Cara kompilasi Meng-compile semua prosedur Dan melink menjadi objek file Oleh linker Kemudian ada sistem layer Sistem layer ini Mengorganisasikan sistem operasi Menjadi layer-layer hirarki Kemudian ada virtual machine Time sharing Salinan dari hardware Kernel atau user model Input output Menjadi simulasi Kemudian ada client server Meminimasikan kernel Client server mengirimkan permintaan Ke proses server yang akan bekerja Kemudian hasilnya dikembalikan ke user Kernel hanya menangani komunikasi Antara client dan server Masing-masing proses Bisa dalam salah satu keadaan New Running Waiting Ready Yaitu proses sedang menunggu Untuk beberapa event terjadi Seperti penyelesaian input-output Atau menerima sebuah sinyal Ready Yaitu proses sedang menunggu Pemberian proses war Dan terminate Yaitu proses telah selesai Di eksekusi Kemudian Di sini ada Diagram keadaan proses Di sini ada Admitted Yaitu Proses baru masuk ke status ready Kemudian Di schedule dispatch Yaitu penjadualan Mengirimkan proses ke running Kemudian Diinterrupt Yaitu Proses yang sedang running Diinterrupti oleh proses lain Dan dimasukkan pada status ready Pada suatu saat Dikirimkan lagi ke running Kemudian Input-output or event wait Yaitu Proses yang sedang running Membutuhkan peralatan input-output Atau menunggu penyelesaian peralatan input-output Sehingga proses diantrikan Pada status waiting Kemudian Input-output or event Completion Yaitu Proses yang sudah mendapatkan peralatan input-output Atau jatah input-output Sudah complete Maka Proses dimasukkan ke status ready Untuk penyiriman kembali ke status running Dan yang terakhir Exit Yaitu proses yang sudah menyelesaikan eksekusinya Proses yang ada pada sistem operasi Akan mengalami suatu keadaan Atau kondisi tertentu Ada tiga macam keadaan Yang dialami oleh satu proses Ada block Tidak dapat dieksekusi Sampai kejadian terjadi Biasanya terjadi pada saat Proses input-output Kemudian ada ready Yaitu proses menunggu untuk dieksekusi Kemudian ada running Yaitu proses sedang dieksekusi oleh CPU Pada masing-masing proses Direpresentasikan dalam sistem operasi Oleh proses control blocks Dan juga disebut test control blocks Ini merupakan gambar proses control blocks Proses control blocks berisi beberapa kumpulan spesies informasi dengan suatu proses yang spesifik Berikut ini Yang pertama ada proses stats Yaitu status atau keadaan proses new Ready, running, waiting, dan seterusnya Kemudian ada program counter Yaitu counter mengindikasikan address Dari instruksi berikut Untuk dieksekusi proses yang berlangsung Kemudian ada CPU register Yaitu register sangat banyak dan bermacam-macam Tergantung pada arsitektur komputer Register-register ini Seperti accumulators, index register, stack pointers, dan general purpose register Ditambah beberapa kode kondisi informasi Di antaranya dengan program counter Status informasi ini harus disimpan ketika interrupt terjadi Untuk mengizinkan proses meneruskan sesudahnya dengan benar Pada gambar ini Menunjukkan CPU bertindah dari proses ke proses berikutnya Untuk menjalankan proses agar berjalan sesuai dengan hirarki perpindahan Kemudian disini ada CPU schedule information Yaitu informasi ini menyangkut suatu prioritas proses Pointers ke schedules Dan beberapa parameter scheduling lainnya Kemudian ada memory management information Yaitu informasi ini bisa menyangkut seperti informasi nilai dari base dan limit register Pack tables atau segment tables Yang tergantung pada penggunaan sistem memory oleh sistem operasi Kemudian ada accounting information Yaitu informasi ini menyangkut jumlah dari CPU dan waktu penggunaan nyata Time limits, account numbers, job atau jumlah proses dan seterusnya Kemudian ada input output status information Yaitu informasi yang menyangkut list dari alokasi peralatan input output Untuk proses ini, list dari open files dan seterusnya Kemudian penjadwalan proses yang pertama yaitu Objektivitas multi programming Kemudian objektivitas time sharing Dan system in unit processor Objektivitas multi programming Yaitu mempunyai beberapa proses yang running pada semua waktu Untuk memaksimumkan utilisasi CPU Kemudian objektivitas time sharing Yaitu untuk beralih CPU Di antara proses-proses dengan frekuensi Dimana pemakai-pemakai bisa berinteraksi dengan masing-masing program Ketika program sedang running Kemudian system uniprocessor Yaitu tidak akan pernah lebih dari satu proses yang running Mungkin sekian presentasi dari saya Mohon maaf apabila masih ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!